Halo Sobat The Wild Darkness Di video kali ini gue akan menyenangkan kalian yang udah lama nunggu-nunggu video The Wild Darkness gue Katanya ada info untuk hard mode ada ya, udah ada sekarang Tapi kenyataannya gue belum menemukan gimana caranya Karena seharusnya saat kita pilih game baru gitu ya Baru bisa milih pilihan untuk bikin karakter dengan hard mode ya Tapi kenyataannya sekarang gak ada Gue liat yang ada perubahan saat ini ada fog-nya Tapi di video kali ini gue pengen kasih kalian sebuah gift dulu ya Gue akan bagikan sebuah kode Kodenya untuk pemakaiannya kalian pakai di bagian setting Akses info Lalu masukkan enter coupon code Kode ini akan memberikan kalian 15 angk of reincarnation Caranya ketik aja Seperti ini Rebirth 15 Kalian akan dapat 15 angk of reincarnation gratis Seperti kalian liat Nambah jadi 52 Punya gue tadinya 37 ya kalau gak salah Oke kita liat aja apa sih perubahan yang udah ada di game ini Kalau dari yang gue baca sih tadi ya Sekarang ini level karakter akan menentukan damage Jadi gak seperti dulu yang cuma terbatas dari Equip aja Gue udah lumayan lama juga gak main Jadi agak Bingung mainnya Anggap aja pemain baru Ini Kenapa danger Oh oke oke gue gak punya reset danger Oh salah Oke gue di bagian weapon tadi Jadi kayak noobs lagi begini gue Udah lama banget gak main Batu-batuan yang bisa dicek Gak ada perbedaan Di depan mata udah ada shadow Tapi gue belum punya api Gue ambil aja Bahannya dulu Bikin api dulu Baru mulai Battle sama shadow-nya Tapi gue agak bingung Barusan gue bikin obor Udah ada dua Ada dimana ya obornya sekarang Oh oke gue ngeliat Ini di obornya Gue pake battle Nah ini perbedaannya Nah ini perbedaannya Rocklight sama rocklight ya Yang dari tadi dibahas di Video game yang satu lagi Berhubung gue udah pernah main Gue udah nganti konsepnya game ini Sekalipun sekarang gue seperti newbie Tapi Gue udah bisa Memainkan dengan baik gitu Sekalipun gue udah agak lupa Dengan gamenya Gak akan gue mati gara-gara Shadow tadi Cuma karena gue gak tau caranya bikin obor Sekalipun hard mode-nya belum ada Gue mainkan sedikit gamenya Nanti Setelah Hard mode-nya muncul Gue akan hapus lagi Karakter ini Gak akan gue pake Throw fire Light purification Oke Reject key Purification Dibiasakan Bawa aja yang diperlukan Simpan yang gak diperlukan Rampai ya Agak kagok mainnya udah lama nih gak main Lalu sering ada yang komplain udah gak bisa bikin kanopinya di dalam dungeon Di ruangan boss tepatnya, di dalam dungeon tentu masih bisa harusnya Oke gue dikeroyok Oke 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 selamat menikmati apa yang dibuang ya job yang gue pakai ini assassin ini gue nyalain api bukan karena gue mau masak tapi karena gue mau tidur jadi sekalian aja gak apa-apa kalau bisa gak usah dimasak dulu gak usah dimasak dulu makanannya jangan lupa untuk pemain yang baru ini small fountain of health gue tinggalkan dulu aja lalu untuk nambang tadi gue cuma pencet 1 kali batunya langsung mau ngepukul 3 kali ya saat ini sekarang sistem fork seperti ini jadi tantangan oke telat bikin akinya tapi bos pertama gak pernah jadi masalah essence agak berlimpah ya udah 2 aja essence gue dapet sejauh ini baru mulai main gue akan cek ruangannya karena gue pikir udah ada update kali aja ada yang baru gitu ya jadi gak sembarangan gue tinggalkan oke sekarang kelebihannya adalah nebang pohon 1 kali tap aja bisa tau dat gua tinggal Gue langsung menuju ke Desolate Meadow 1 seperti favorit gue dari dulu. Yang paling penting kita bawa adalah batu. Dan berhubung level itu menentukan damage, gue pengen berusaha leveling dulu sebisa mungkin. Sebelumnya kita cek ya damage, attack gue di 13,7 di level 1 dengan equip danger plus 1 di kedua tangan. Oke, cara memotong pohonnya kayak gini jauh lebih bisa dinikmati ketimbang dulu yang kita mesti tap pohonnya 3 kali ya. Barusan badatnya terluka, tinggal disembuhin dengan light purification. Mineral-mineral berharga seperti silver tadi, gak gue ambil karena emang belum waktunya kita pake. Percuma juga di bawah. Masukkansorryقد pem Croissant bentuknya ketimbang puretnea. Memang-mum muzat robustTMU yang lini-guberkan untuk saya garagiskan Termasuk серi Leaf. Dia juga juga menyertai kebetulant untuk bagaun band播 dari dari sini. Dia itu sangat biasanya tanpa lembut WAY. Dia itu compact ini untuk mencari kebetulan monthly. Và, RAM dan perang-panaman yang lama. Ini masih pengen gue hemat-hemat Jadi gue tinggal aja Pasti akan balik lagi kesini Oke katanya Teleport udah gak bisa dipakai ya Kalau buat nembus batu Gitu Kita coba aja Inkantesin dibiasakan Jangan dipakai dulu di awal-awal Sampai minimal kalian punya Selembar baju lah Ada Baju ada senjata gitu ya Jangan lupa nyalain Obornya Selagi Malam Ini jalur yang pasti gue lewatin Jadi gue taro aja disini Gue belum mau pake sama sekali Gak masalah Sementara makanan selalu gue ambil Karena Kalau kita biarin titan Juga akan rusak nantinya Ginseng luar biasa Udah gak langka lagi ya Dalam satu mutik Gue nemuin dua Dulu dapetin satu aja susah Sekarang baru awal game udah dapet dua Lalu untuk masak makanan Masih ada trik lama yang tentunya tetep bisa dipakai Caranya begini Gampang banget Lemparin semua makanannya Ini menghemat sedikit Ranting Kumpulin makanannya di satu titik Yang aman Gak ada barang lain Yang bisa terbakar Lalu kita bikin obor Jadi kita gak butuh campfire Sebetulnya untuk masak Untuk di awal game Lemparkan obornya kesana Pencetnya throw ya Bukan drop ya Langsung ambil Oke udah mateng Tapi ini ada gak kemasak nih Gak tau kenapa Mungkin lupa gue lempar tadi Makanan berbahan dasar buah-buahan Akan membantu kalian Nambahin Nilangin haus juga ya Nambahin status Terusnya Di depan gue ada dimensional ruin entrance Seperti biasa kita skip dulu Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau selamat menikmati tadi attack gue di 13,7 kalau gak salah ya di level 1 kita coba masih 13,7 juga gak terlihat ada apapun selamat menikmati botol sementara belum terpakai kita taruh dulu lalu apa yang mau gue lakukan ya gue belum butuh bandage juga karena udah ada heal untuk menghemat tempat gue akan bikin obor maksimal di 10 ya kalau gak salah kita coba bikin satu lagi jatuh oke kepenuhan montok di 10 oke udah sampai di desolate meadow 1 disinilah kita akan buat base sebisa mungkin base nya ada di dekat kedua pintu yang tersedia disini atau dekat air ini udah cukup strategis ini sebetulnya cuma cukup luas atau enggak pertanyaannya sepertinya udah cukup luas disini oke apa yang pertama dibuat untuk bikin base kita bikin work base dulu seperti biasa gimana ya mata tempatnya udah